Ayo dong, silahkan lagi. Ayo dong. Ada yang mati lagi di depan warung. Ayo dong, silahkan lagi. Mas, pasti. Pemungun, bongong aja. Lagi mikirin apaan sih? Hmm, elu sak. Ya, kagak mikirin apa-apa sih. Emang lagi pengen bongong aja gua. Awas, hati-hati mpok. Ayam tetangga saya kelamaan bongong, celeng noh. Lah, lu pikir gua ayam kali ya? Udah lah, gua mau beberes warung dulu dah. Marah aja mpok. Bercanda mpok. Sak, marah lu beli sate kagak dikasih bumbu ya? Kagak dikasih bumbu gimana sih, tek? Ya, pasti dikasih lah. Masa sate kagak pake bumbu? Tuh, sate kagak ada rasanya, sak. Ambar aja masuk pemakan. Apa jangan-jangan si Jali? Udah, jangan mikir yang aneh-aneh mulu lu. Pasti lu mau bilang kalo Jali pake pesugian kan? Lah, kok tau Pak RT? Udah apal gua sama otak lu. Eh, bisa aja Pak RT. Mantap nih, Neng. Tiap hari jualan sate lebih laris dari biasanya. Mudah-mudahan aja ada kecelakaan lagi ya depan warung. Iya, Masih. Ayo dong, kecelakaan lagi ya. Ayo dong, ada yang mati lagi depan warung. Mantap, Neng. Ada kecelakaan lagi, Neng. Iya, Mas. Pasti abis ini yang beli sate makin nake ini, Mas. Iya dong, Neng. Mas, kalo jualan kagak usah pake yang begitu-begituan. Dua usah. Mas ini ngomong apa sih? Saya nggak ngerti, Mas. Hati-hati, Mas. Yang kagak gituan biasanya akan makan tuannya sendiri kalo kurang puas sama yang didapet. Hei, Mas. Jangan asal ngomong ya. Pergi sana. Cepat pergi dari warung saya. Saya cuma ngingetin aja, Bang. Hati-hati. Kalo bisa berhenti dari sekarang. Sebelum terlambat. Loh, masa endah jualan tuh, Mas? Taga dulu dah, Neng. Badan gue kagak enak banget kayaknya ini. Masa sakit topo? Yowes, kita jalanin dokter, Mas. Kagak usah, Neng. Minum obat warung juga ntar sembuh sendiri. Kayaknya gue cuma kecapean doang ini. Hari ini saya sangat lapar. Dan saya mau kalian kasih persembahan seorang anak laki-laki bayi ke saya hari ini. Kan perjanjiannya kita ngasih tumba dari orang-orang yang jalan di depan warung, Mbak. Saya nggak peduli. Saya lapar. Dan saya mau makan bayi laki-laki. Atau kalian yang jadi persembahan saya. Tapi saya nggak punya bayi laki-laki, Mbak. Saya mau istri kamu yang jadi persembahan saya. Jangan, Mbak. Saya nggak bisa hidup tanpa istri saya. Kalian baru saja yang jadi persembahan saya hari ini. Hahaha.